selamat menikmati dan juga kami sudah mendapatkan informasi terkait tahapan pengadaan P3K untuk jabatan fungsional diantaranya adalah tenaga guru dan juga tenaga kesehatan dan dimana ini salah satunya untuk jadwal perencanaan untuk seleksi P3K khusus untuk guru ya dan untuk itu silahkan simak videonya sampai selesai dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi informasi terkait terkini terupdate seputar CPNS maupun juga P3K baiklah sebelumnya teman-teman kita saksikan dulu salah satu informasi langsung dari kami dapatkan di instagramnya Ibu Dunduk Suryani teman-teman bisa simak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat guru tercinta yang ada di seluruh Indonesia apa kabar semuanya semoga dalam peradaan sehat dan selalu semangat Bapak Ibu guru yang saya cintai saat ini Bumat Ibu Tristek sedang menyelesaikan pekerjaan yang luar biasa berat yaitu penyelesaian seleksi ASN P3K tahun ini dan tahun depan harapannya semoga selesai dan seluruh guru non-ASN berstatus menjadi ASN mari kita dukung agar semua proses berjalan lancar dan mengembirakan hasilnya untuk semua sahabat guru nah setelah itu kita akan mulai lembaran baru dengan seleksi guru melalui program PPG Perajabatan nah kabarkan berita gembira ini kepada seluruh keluarga Bapak Ibu dimanapun berada yang sudah lulus Prodi S1 dan mempunyai passion dan semangat menjadi guru yang ingin memajukan pendidikan di Indonesia yuk jadi guru sekarang sudah dibuka pendaftar raja jabatan yang sudah dibuka sejak tanggal 26 Agustus dan akan berakhir di tanggal 26 September kabarkan berita gembira ini kepada seluruh keluarga Bapak Ibu Guru semuanya karena ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa untuk mendidikasikan diri dan berkontribusi lebih luas pada dunia pendidikan kita ada 18 Prodi yang dibuka silahkan di cek di laman resmi bpg.kemedibu.go.id banyak sekali manfaat yang bisa Bapak Ibu peroleh jika saudara atau keluarga putri-putrinya lolos dalam seleksi ini mereka akan mendapatkan sertifikat pendidik dan mendapatkan penempatan sebagai ASN mari bersama-sama kita sukseskan program BBG pelajar batan dengan mengabarkan berita gembira ini kepada seluruh keluarga Bapak Ibu yuk jadi guru nah itu teman-teman sekilas informasi yang telah diberitakan oleh Ibu Nuk Sriyani bahwasannya untuk seleksi P3K guru ini masuk ke dalam tahap perencanaan dimana Kemendikbudistek akhir-akhir ini telah berufa ya semaksimal mungkin agar seleksi P3K guru tidak molor lagi ya teman-teman diantaranya tadi yang dikemukakan oleh Ibu Nuk Sriyani bahwasannya itu ada beberapa kegiatan diantaranya pendataan juga terus ada PPG perajabatan dan ada juga masalah ANBK dan lainnya ya kegiatan-kegiatan yang ada di dalam Kemendikbudistek sangat banyak makanya mudah-mudahan kita berharap tidak ada lagi istilah molor ya untuk seleksi P3K tahun 2022 ini nah ini kita bahas satu-satu ya teman-teman dimana untuk tahap pertama itu adalah perencanaan nah tahap perencanaan ini telah dimulai ya pada bulan Juni sampai sekarang bahwasannya ini perencanaan di dalamnya ada penyesuaian informasi penempatan juga yang lus PG dan juga penetapan dari berbagai daerah bagaimana untuk menyelesaikan guru-guru honorer dalam penempatannya yang terutama yang sudah lus passing rate nah ini salah satunya tahap perencanaan telah dimulai ya dari kemarin selanjutnya ada juga ini pengumuman dan lowongan nah ini tentunya kalau kita lihat dari beberapa paparan kemarin dari Kemen Van Rp bahwasannya untuk pengumuman lowongan itu diperkirakan akhir September ya minggu ketiga dan juga minggu keempat pengumuman lowongan nah ini pengumuman lowongan biasanya di akun SSCSN disana terdapat formasi persekolah persekolah perkecamatan dan juga berkabupaten atau daerah disana terdapat salah satunya formasi-formasi yang ada persekolahnya nah ini pengumuman dan juga lowongan itu di tahap dua ataupun juga di urutan kedua dan ketiga adalah ini pelamaran nah pelamaran tersebut biasanya ini mengisi DRH dan juga memilih sekolah atau formasi khususnya untuk teman-teman yang sudah lulus passing grade nah disini ada istilah pelamaran pelamaran ini untuk mengambil formasi ataupun juga nanti ada fitur kesediaan jika ditempatkan ke luar daerah nah disini ada ya berkaitan dengan pelamaran nah nanti tertera di akun SSCISN kalau di tahun-tahun berikutnya seperti itu ya biasanya namun kita lihat saja perkembangan untuk P3 tahun 2022 ini dan saya yakin akan menggunakan SSCISN dan informasi mudah-mudahan itu tidak mendaktar lagi dari awal ya khusus untuk teman-teman guru honorer yang tahun kemarin sudah ikut tes apalagi teman-teman yang sudah lulus passing grade di tahap selanjutnya ini ada seleksi nah seleksi ini kalau kita lihat untuk guru lulus PG ini mungkin langsung saja ya ada pengangkatan atau pengumuman hasil pengangkatan dan juga penempatan khusus untuk guru lulus PG seleksi ini ada untuk pelamar prioritas 2 dan juga pelamar prioritas 3 yaitu seleksi observasi kesesuaian data yang nantinya itu akan diseleksi tentunya dan ini berkaitan juga dengan pelamar umum ya teman-teman pelamar umum yang nantinya akan diseleksi seperti chat UNBK tahun kemarin jadi untuk pelamar umum ini akan diseleksi terdiri dari kompetensi teknis manajerial sosial kuda dan juga wawancara seperti tahun kemarin khusus untuk pelamar umum kalau untuk pelamar prioritas 2 dan juga prioritas 3 itu akan cek kesesuaian observasi di mana diantaranya adalah 3 tahun berturut-turut terdaftar di Davodic ya itu teman-teman selanjutnya untuk tahapan kelima ini ada pengumuman hasil seleksi nah seperti ini seperti ini ya teman-teman nantinya ada hasil sanggah dan juga ada masa sanggah ya seperti tahun-tahun kemarin dan kita yakini saja mudah-mudahan tidak ada jadwal yang monor lagi ya tidak ada jadwal yang seperti diberitakan pada akhir September itu dilaksanakan secsi P3K 2022 mudah-mudahan ya dan khusus untuk teman-teman guru honor yang luspe mungkin dari pelambaran tersebut langsung kepada pengangkatan jika sudah fix memilih formasi nah ini di poin 6 pengangkatan menjadi P3K nah mudah-mudahan saja teman-teman yang guru yang sudah luspe sing grade namun tidak memiliki formasi itu mendapatkan formasi di sekolah induknya minimal di tempat daerah teman-teman berdoa misiri nah itu ya yang diharapkan karena banyak sekali mata pelajaran yang temuk diantaranya PKU dan bahasa Inggris seperti itu yang bisa saja teman-teman yang bisa saja teman-teman masuk ke dalam plot ataupun juga keranjang dan menunggu di tahun depan jika tidak ditempatkan keluar daerah dan ini masih dalam tahap perencanaan ya teman-teman ini dari dalam tahap perencanaan ini masih menggodok ya teman-teman dikudistek sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Ibu Nuxirani jadi mempunyai pekerjaan yang sangat besar teman-teman dikudistek nah selanjutnya untuk arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2022 khusus untuk guru dan tenaga kesehatan ini sisa formasi guru yang belum terpenuhi akan dibuah kembali nah ini sudah jelas ya teman-teman selanjutnya ini khusus untuk XTHK2 nah kebutuhan dapat dialokasikan bagi THK2 yang memenuhi persyaratan dengan kebijakan yang lebih berpihak catatan XTHK2 selain guru tenaga kesehatan dan juga tenaga penyulu yang sudah memiliki kualifikasi pendidikan setidaknya di D3 sebanyak 184.239 karena bukan tidak mungkin banyak anggota ataupun XTHK2 guru-guru honorer maupun di instansi lainnya yang memiliki kualifikasi akademik di bawah S1 nah ini di bawah D3 saja sebanyak 184.239 banyak lagi yang D2 dan juga ada yang SMA mungkin karena sudah masuk kepada XTHK2 mudah-mudahan ada kebijakan yang lebih berpihak selanjutnya ini mungkin untuk pelamar umum dimana ada seleksi administrasi seperti kemarin mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran nah ini ya teman-teman ini khusus untuk pelamar umum dimana sama ya seperti kemarin untuk seleksi tesnya itu terdapat 4 bagian dan dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerian kompetensi teknis dan kompetensi sosio-kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan hingga ada tes wawancara seperti kemarin yang telah dilakukan oleh guru-guru honorer yang sampai saat ini mungkin ada yang sudah diangkap jadi P3K yang sudah lulus PG dan juga yang belum lulus PG nah itu ya teman-teman salah satu informasinya mudah-mudahan ini bisa disimak dan juga mudah-mudahan juga teman-teman yang lulus PG maupun juga yang belum lulus PG di tahun ini bisa terangkat menjadi ASN P3K amin ya robbal alamin dicukupkan sekian wabila hitafiq wadayu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati